saya lihat sudah ada pertanyaan dan juga di kelas ada banyak pertanyaan nggak apa-apa nanti mudah-mudahan selagi ada waktu kita akan jawab tapi kita mulai dengan materi untuk hari ini ini adalah untuk kelas TK kelas TK batik kita kelas bermain ya bukan kelas bikin robot ya lupakanlah mengenai robot kita bermain aja kemarin kita sudah belajar untuk menampilkan informasi di chart dan itu keren-keren sih tugasnya saya akan saya akan aktifkan di TK 01 ya Nih ya keren-keren lah yang tugas-tugasnya dan sudah lebih ada kayaknya sudah mempelajari di kelas SD Oke sekarang kita buatlah ininya saya save wise aja supaya file yang sebelumnya tetap ada tk02 berarti ini tk02 objek create nah ini sudah saya buat yang kita sudah pelajari hanya menampilkan dengan sederhana saja informasi di chart sekarang kita akan pelajari lebih detail nah kemarin ada yang mengerjakan tugas tetapi bagian properti itu dihilangin ya bagian-bagian lain hilangin gitu jadi kalau belajar menurut yang saya pahami lebih baik jangan buat dulu improvisasi gitu ya jangan buat improvisasi atau improvisasinya jangan terlalu banyak dan selalu sering tes gitu ya begitu kode selesai sampai titik koma ya di akhir lalu compile jangan-jangan ada kesalahan misalnya nih saya hilangkan titik koma yang compile ya di sini kan ada ini di sebelah kiri bawah ini ada error maka klik dua kali dia akan diarahkan ke bagian mana yang error oke di sini bagian return padahal tadi di atas yang kita buang titik koma nah tentu saja enggak hanya persis di baris ini tetapi kita harus juga pergi ke yang sebelumnya mana perintah terakhir nah perintah terakhir di sini kita bisa di sini misalnya seperti itu on the init on tick dan on init itu jangan dibuang demikian juga yang atas ini properti jangan dibuang biarkan aja dan kita lebih fokus kepada yang ada di on init saja di bagian sini nah sekarang kita perintah objek oh ya kemarin itu ada juga menuliskan perintah tapi dia sampai lama itu error karena nggak bisa ternyata dia tulis adalah komen gini jadi huruf besar huruf kecil harus diperhatikan kalau komen begini ya nggak akan berhasil dan juga warnanya saja itu langsung menunjukkan kok ya komen nah ini warnanya kecuali kita ubah-ubah ya warna ini pun bisa kita ubah-ubah juga kalau tidak ada diubah-ubah nah maka biasanya ya warnanya seperti ini berarti itu adalah perintah sekarang objek create objek create nah secara manualnya kita misalnya bisa tambahkan horizontal line ya horizontal line kalau horizontal line berarti datanya itu kita klik kanan horizontal main properties nah parameternya nih value nya satu aja harga ya hanya satu harga nah kalau kita buat vertical vertical line nah parameternya adalah waktu saja waktu artinya yang menentukan posisinya adalah waktu sedangkan yang horizontal yang menentukan posisinya adalah apa yang menentukan posisinya adalah harga nah kalau begitu dengan trend line nah kalau trend line yang seperti ini kita lihat parameternya nah ini ada empat parameternya nah jadi secara programan di MQL yang kita tentukan itu adalah parameter-parameter ini secara manual kan kita bisa ubah ini ya misalnya misalnya disini juga namanya description kita bisa ubah sekarang parameter disini bisa kita ubah gitu nah jadi kalau di programan juga begitu nah bagaimana untuk membuat objek nah ini namanya objek gambar atau text pun itu sama objek itu bagaimana untuk membuat itu di chart perintahnya adalah objek create objek create parameter selanjutnya kita bisa search setelah kita block ini ya block help nah kita bisa lihat disini ini parameter ada dua opsi bisa yang ini bisa juga yang ini objek create tetapi lebih diutamakan lebih bagus memilih selalu nomor satu karena itu kompetibel dengan yang MQL5 sedangkan yang kedua nggak kompetibel dengan MQL5 setiap kali nanti ada objek apa namanya setiap kali ada nanti perintah mending pilih yang nomor satu nomor dua juga bisa jalan tapi lebih bagus nomor satu gitu aja nah kalau mau lihat contohnya sebenarnya ada juga disini jadi jangan selalu berpaku kepada menunggu materi dari saya ini bisa dipelajari lebih lanjut tapi kalau bingung jangan ini ya jangan menyerah ya udah tunggu materi aja dari saya atau tanyakan nanti di kelas ini bisa juga kita copy lalu tesan begitu ya nah objek create ini adalah untuk membuat sedangkan untuk menghapus adalah objek objek delete objek delete tetapi untuk menghapus semua adalah objek objek delete dibiarkan aja kosong nggak apa-apa ini ada tiga opsi ya ini ada tiga opsi chat ID dan lain sebagainya nah kalau dibiarkan kosong juga boleh kita akan coba kita biarkan kosong tadi file ini atau robot ini kita sudah aktifkan di sini lalu kita compile objek delete maka bersih semuanya sekarang kita akan belajar objek create objek create parameter yang diperlukan di sana adalah chat ID tulis aja ini nol kenapa nol bisa dicari tahu sendiri nanti aja lupakan lalu objek name nama objeknya nah seperti kalau di manual tadi kan kita bisa tulis namanya maka di sini juga kita bisa tulis namanya nama saya lalu objek type nah di bawah ini ada keterangannya apa sih objek type itu ini objek type maksudnya kita lihat di sini ada enumeration atau daftar ada list eh ya maksudnya ini jernyata vertical line align mari kita mulai dengan hal lain misalnya ya lalu sub-window apa sih maksudnya sub-window kita back lagi yang tadi parameternya sub-window 0 aja date time nah karena ini adalah horizontal line nggak ada apa namanya nggak ada timenya ya maka kita tulis 0 lalu lalu price-nya tentu saja ini ada price nah kita tulis misalnya aslah raka as ya udah gini lalu kita coba compile nah udah terlihat dia udah dibuat dia nah oke sampai di sini lu mungkin ada yang bertanya sehubungan dengan kode ini jangan yang lain apakah ini jelas jelas Pak ada yang mau bertanya ada yang mau bertanya su kalau as itu apa fungsinya oh ini as adalah harga as dan bid adalah harga bid yang running ya berarti ya as dan bid ya harga as dan bid jadi as itu adalah harga yang untuk beli dan bid adalah harga dan candle kita terbentuk terbentuk ini bukan terbentuk ya candle ini di gambar ini adalah data dari bid OHLC dari bid harga nah kalau itu nanti Bapak harus lebih banyak ke ini cari istilah-istilah di forex misalnya bid as dan lain sebagainya oke oke makasih itu harga as maksudnya kalau kita ubah ke harga bid juga nanti dia jadi sama dengan garis ini nah misalnya nah kalau kemarin kita sudah belajar bahwa penomoran candle itu yang paling kanan itu 0 ke kiri 1 2 3 4 5 terus gitu ya penomoran candle jadi nomor candle 0 itu berarti candle yang senang aktif sekarang di sebelah kirinya tuh candle 1 candle 2 candle 3 begitu seterusnya kalau candle baru lagi terbentuk nanti maka yang baru itu candle 0 yang candle 0 tadi itu sudah jadi candle 1 begitu begitu nah kita coba cari informasi dari ada alert disini saya mau hapus dulu oh ini aduh 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 aja dia contoh kemarin ya bukan bid tetapi high high dari 10 candle 10 harga tertinggi dari candle 10 nah dia pindah ke high dari candle 10 jadi kita bisa mendapatkan informasi open ya kita bisa sini open apa lagi ya nah double open low dan lain sebagainya kita bisa cari informasi nah untuk itu kalian harus explore sendiri high low open gitu ya OHLC open high low close gitu ya berarti ini sudah jelas ya halo ya Oh Om Suhu oke saya mau bertanya ya tadi itu ada keluar kolom kuning ya yang seperti merupakan petunjuk ya itu gimana caranya ngeluarinnya ya yang mana ya yang itu ada apa namanya setelah koma ini harus diisi ini harus diisi oh gitu tinggal tinggal di ini aja tinggal di ketik aja sih otomatis kok tapi itu harus di meta-editor ya yang di meta-trader ini di klik lalu buka itu harus di situ nah objek misalnya nih objek create udah itu otomatis kok nah jadi kita begitu di ketik itu otomatis nah kemudian selain itu apalagi yang misalnya yang kita mau ubah ya Oh Oh selain objek lain Oke kita buat lagi deh objek yang lain nah objek yang lain objek yang lain V lain ya V lain vertikal berarti kalau vertikal maka harus waktunya yang kita isi karena harga itu kan nol untuk vertikal ya maka ini time bisa time time 10 misalnya yang kita buat ya tapi namanya nggak boleh sama harus beda jadi saya dua lah misalnya lalu kita compare nah dia nah warnanya kita mau ubah nah warnanya kita mau ubah maka supaya lebih baik kita buatlah variable untuk nama objek objek misalnya saya saya dua ya lalu disini saya dua kurang pas ya hal lain nah itu nama objeknya lalu kita mau ubah warnanya nah kita bisa dengan objek set set nah ini ada tiga jenis data jenis data yang kita sudah belajari sebelumnya objek set apakah objek set integer set string atau set text atau set double nah kalau warna color itu set integer kalau kita misalnya nggak yakin apa ya set integer atau mana kita tinggal klik ini lalu kita cari di sini di sini oh set integer apa saja yang termasuk di integer ini kan property ID ini chart ID tadi kita sudah bahas chart ID itu 0 saja lalu objek name kita sudah tahu nah property ID nah kita langsung ini penjelasan di sini oh property ID oh ini dia dari sini aja kita langsung ngerti objek pro color oh warna ini pasti ini kan style nah kita kalau misalnya kita ragu kita bisa ke kita coba di sini apa aja sih oh iya draw objek as background pasti hanya yang ada di sini aja selain yang di sini ada sih yang bisa di style nah di sini kan dia style nya gitu jadi nanti kalian sudah bisa mengexplosion diri mencoba kan karena property nya ada di situ kemudian ini kita isi dulu 0 lalu name nya adalah obj name nama variable lalu property nya tadi adalah obj nah dengan kita tulis aja obj nah kalau saya sih hanya saya ketik O dia sudah langsung muncul di sini general list name after after 1 yang lain-lain dicentang aja jadi kalau satu aja saya ketik dia sudah langsung muncul apa pilihan berikutnya apakah bg color atau color nah color nya lalu tulislah warnanya untuk warna ini kita bisa dengan CLR saja langsung dia muncul kita compile lagi nah dia sudah berubah nah kemudian kita bisa juga kesini kalau color enum style nah ini juga ada nih enum style apa sih enum style nah style nya berarti apa saja jadi semua bisa kita lihat disini petunjuknya jadi nggak mesti nunggu wah ini nanti sampai detail semuanya dibahas nggak cukup waktunya jadi tergantung keperluan kita di bawah ini juga ada contohnya create set integer name ada juga ini keterangan-keterangan disini set integer apa saja yang termasuk integer nah ini ada warna lalu yang lain-lain sudah bisa diatur ya selain dari warna oke supaya dia selalu bergerak nih selalu bergerak maka kita bisa pindahkan dia ini ke objek create yang ini tekat kita pindahkan ke ontik nah bagian ontik ini adalah bagian yang selalu akan dieksekusi setiap kali ada perubahan harga atau setiap kali ada tick kita ubah disini menjadi as lah dia ini ya saya lalu compile let's apa itu ontik oh iya belum ada ini belum dieksekusi ah barusan baru dieksekusi ya jadi itu bedanya dengan yang di on init on init itu begitu kita compile atau begitu kita masukkan EA nya yang bagian on init ini sudah langsung eksekusi tetapi kalau ontik ditunggu dulu ada perubahan harga baru dieksekusi kita compile nah dia belum dieksekusi karena belum ada perubahan harga begitu harga nanti bergerak nah dia baru dieksekusi nah disini tentu saja ini masih belum sempurna karena apa kalau objek create ini hanya perintah pembuatan hanya perintah membuat belum perintah memodifikasi kalau harga bergerak kita pingin dia dimodifikasi lagi informasi asnya ya kan maka ini harusnya kita buat cek oh iya ini sorry kita bisa buat ini ya outputnya kita lihat dulu outputnya apa sih jenis data outputnya outputnya adalah bulan bulan itu maksudnya ya dan tidak berhasil atau enggak nah kita mau cek nih berhasil atau enggak bulan bulan hasil ya terserah aja namanya apa lalu kita buat alert hasil ya supaya kita lihat apa efeknya dari setiap kali ada belum ada ya kita tunggu saja nah lihat ini dia true pertama true setelah itu false dan selanjutnya ini akan selalu false false kenapa demikian karena objek create adalah perintah untuk membuat setelah dibuat apa namanya objek dengan nama saya maka dia enggak bisa lagi buat itu loh kalau begitu gimana menyelesaikan harganya maka perlu kita buat apa perlu kita buat objek set oh harga ini double chart id 0 nama oh ya kita harus sesuaikan namanya objek name objek name objek name dengan objek name supaya mudah kita untuk mengubah 6 disini nanti objek name name lalu koma objek price 1 kalau hanya satu parameternya maka itu price 1 kalau 2 parameternya price 2 ada price 1 dan price 2 maksudnya price 1 double value ini sebenarnya sudah cukup sih yang di atas saya untuk mengubah ke cash value nya apa objek set double oke kita akan ke compile oke nah dia akan mengikuti pergerakan harga nanti jadi kalau bergerak harga maka dia bergerak tadi dia enggak bergerak gitu karena sekarang sudah ada modifikasinya sebenarnya lebih baik disini dengan cara if nah jika berhasil ini nah gini jika berhasil jika tidak berhasil oke jika tidak berhasil maka barulah oke sampai disini bisa dipahami ini peraturan untuk berikutnya supaya enggak semua orang misalnya ada 100 orang kita bisa 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 kemudian kemudian setelah itu yang nggak bisa baru ngomong saya akan tanya nanti siapapun yang nggak bisa nah itu akan kita mudah-mudahan kita bisa bantu terus gitu tapi kalau yang sudah bisa ya udah nggak usah diam nggak apa-apa asal sudah ada yang ngomong ya gitu oke terima kasih apakah ini bisa dipahami sampai disini bisa bang ada yang nggak bisa nggak boleh tanya bang oke silahkan nah kalau berarti kalau om tik itu setelah pergantian candle ya bang baru dieksekusi bukan pergantian candle tetapi setiap tik baru setiap harga baru setiap harga baru oke oke berarti flownya naik turun ya pergerakan naik harganya naik turun harganya iya 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 perubahan harga oh iya siap karena naik-naik juga bisa nggak mesti naik turun iya iya siap-siap bang siap oke jangan ragu untuk bertanya ya jangan ragu untuk bertanya karena kuncinya sebenarnya di awalnya gitu kuncinya di awalnya kayak belajar bawa mobil kuncinya ketika belajar berjalan pelan itu gitu nanti kalau udah biasa berjalan pelan nanti akan bisa cepat sendiri gitu iya bang bang boleh lagi bang tanya bang silahkan silahkan berarti kalau om tik itu untuk pergerakan harga kalau misalnya pergantian candle itu masuknya kemana bang om tik on the unit atau on int bang itu pergantian candle itu hanya apa namanya logika yang kita buat nanti itu di on tik semua di on tik jadi kalau on ini hanya sekali saja dieksekusi ini ketika EA diaktifkan on the unit hanya sekali dieksekusi ketika exit ketika EA di remove nah on tik inilah yang setiap kali akan dieksekusi gitu nah lalu di on tik inilah nanti akan kita deteksi apakah dia open candle atau tidak siap siap bang berarti objek kreatenya di on tik ya bang gak ada urusannya gak ada urusannya karena kan di on the unit nanti kita bisa buat ini kan kita bisa buat ini oke bang siap perbedaan on perbedaan on bagian yang di on ini on the unit dan on tik tadi itu hanya perbedaan pada kapan perintah di dalamnya dieksekusi gitu siap siap bang oke ada pertanyaan lain yang lain boleh tanya disini tanya suhu oke silahkan suhu yang di sebelah OBJH line itu kan nolnya 2 itu maksudnya gimana ya suhu sorry yang mana sorry anak maaf yang objek kreat OBJNAME yang di bol hasil terus kan OBJH line itu kan nolnya 2 oh oke terima kasih untuk memahami ini itu namanya parameter-parameter ya ini parameternya apa saja perintah OBJK create parameternya apa saja perintah OBJK set double parameternya apa saja untuk mudah memahami itu klik saja double click lalu help sorry ini maka enkel 4 reference ya disini kita bisa lihat ini ini apa sih parameternya jadi ini parameter yang sedang kita isi dia membutuhkan ini chat ID oke kita kasih nol objek name kita kasih namanya objek type kita kasih objek apa yang kita mau gambar sub window kita kasih nol nah time jadi itu nol apa sih yang nol itu itu adalah time itu adalah time jadi timenya eh sorry itu sub window pertama sub window nol lalu time supaya nggak bingung mengenai itu bisa juga kita buat langsung integer integer char id sama dengan nol integer char char window sama dengan nol jadi ini selalu kita isi aja dengan char id dan ini adalah kita isi dengan sub window itu oke jadi oh iya ini chart window lalu nol ini misalnya kita isi aja price kita buat variabel khusus untuk itu price kenapa ini dari titik tiga karena tergantung dari jenis objek type nya misalnya kalau rectangle kotak ya beda trendline ya beda ini berarti ada time 1 ada time 2 ada price 1 ada price 2 itu itu jelas atau ada lagi yang kurang jelas langsung terima kasih yang lain boleh bertanya cat window itu jendela cat seperti yang kalau RSI itu apa-apa gimana Pak oke betul-betul ya ke RSI ada di bawahnya itu jadi kita isi aja satu window nol om saya mau nanya om ya silahkan mungkin kembali ke yang tugas TK01 ya oke saya kemarin nyoba-nyoba itu di dalam komen ada yang namanya account info string tapi kenapa dia tidak bisa anu ya dia tidak bisa jalan ya karena keterangannya sih wrong parameter count nah sebenarnya itu pelajarannya SD oke oke yaudah tapi sebenarnya mirip lah seperti yang saya bilang account info apapun nah ini supaya nggak bingung kita supaya nggak salah tinggal lihat referensinya ini account info string oh ini ada property ID pengertiannya ini apa sih maksudnya property ID nah enum account info string ini daftarnya berarti oh account name account server maka inilah isikan di dalamnya account info string gitu ya misalnya kita ganti ini dengan account info string nah di dalamnya buka kurung lalu account nah account company account server ini saya tutup dulu lo compile nah maka dia akan sebutkan ini ya begitu nanti kalau kalian menemukan kode atau perintah ya tinggal cari aja petunjuknya apa sih ini diisi nanti lama-lama jadi terbiasa itu di awal mungkin masih nyari-nyari tapi nanti lama-lama terbiasa oke siap terima kasih saya lanjut dulu kita tadi sudah buat yang seperti ini nah kalau misalnya kita mau buat teks sama aja kita juga objek create tetapi objek create-nya adalah label coba ya karena nanti yang paling banyak digunakan kali teks kali ya objek create enum objek objek apa saja kita lihat obj label ya kalau teks itu itu mengingkat kepada chartnya ya kalau label itu mengingkat kepada apa ya layar kepada pixel ini ya obj label nah ini obj label nah ini kita buat supaya kita bisa menampilkan informasi di chart dengan warna dengan ya dan lain sebagainya nah inilah nanti akan tugasnya ini tetapi untuk mempermudah kita buat saja fungsi ya kita buat fungsi fungsi ini kalau yang bagian fungsi ini tinggal ikutin aja dulu ya saya buat void disini fungsi oh sorry supaya agak terlihat batas ya ini batas antar fungsi saya buat tidak ada pemisah nah untuk membuat fungsi itu harus di luar fungsi nggak bisa membuat fungsi dalam fungsi jadi kita buat di luar fungsi on the init ini adalah fungsi on tick adalah fungsi on init adalah fungsi atau function fungsi fungsi jadi kita buat fungsi sendiri kita buat custom function custom fungsi custom yang kita atur sendiri namanya kita buat adalah eh apa tulislah tulis ini saya kita buatkan perintah saya copy dari atas nah ini kita buat perintah hanya saja perintahnya disini agak berbeda kita tulis di dalam buka kurung tutup kurung ini adalah string string obj name nah disitu dia kita tulis lalu 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 yang disini kita tutup nah objek create ini tapi kita buat adalah obj label kalau obj label maka time nya 0 dan price nya 0 karena dia terikat kepada apa terikat kepada kita misalnya gini ya jadi ketika kita oh ini bukan ini harusnya oh ini troll label ini saya hapus tuh nametext warnanya jangan hitam yang parameter ini ada top left corner top left beratis sebelah kiri top right oke sebelah kanan lalu xd sun ini adalah pixel nya dari kiri dari kanan ya angle nya ini adalah kemiringan nya misalnya ini kita buat 90 ini nama sama seperti tadi text nya ini tulisannya disini atau kesan lalu font nya dan lain sebagainya lalu kita tulis oke nah ini dia kan miring dia ya kenapa dia miring karena angle nya kalau kita tulis 0 angle nya maka dia lalu kita juga bisa atur besar dari font nya dan nama dari font nya apa gitu ya ini yang mau kita buat maka dia objek create obj label lalu setelah itu kita harus isi data-data yang lain obj oh ya saya biar langsung copy aja lah biar cepat waktunya sudah habis copy dari yang lain tempat Saya cari dulu. Nah ini kan yang sudah kita pelajari tadi ya objek set dan lain sebagainya kita apa kita buat hanya saya mau buat sederhana dulu white fungsi Saya kopikan ke atas Oke nah cuman nama objeknya saya buat disini my name Nah kita ubah aja berarti objek namenya dengan nama my name Lalu oh ya seperti tadi Jadi supaya enggak bingung ini kita pindahkan ke bawah aja Tadi ada bapak yang nanya bagaimana sih untuk memunculkan yang warna kuning itu Itu waktu kita buat objek create Nah ini adalah parameter-parameter ya Long chart ID, long itu jenis datanya chart ID Kemudian object name, object type dan lain sebagainya Itu adalah parameter Nah kalau kita di fungsi yang custom Parameter itu juga kita bisa buat Parameter itu juga bisa kita buat Dengan parameter itu juga bisa kita buat Nah kita harus isi manual aja dulu ya Kita isi manual supaya enggak bingung Ini adalah logika jika objeknya belum ada Objek find, belum ada Maka ya create lah objeknya Nah setelah ini baru di set parameter-parameter Name, corner, ini kita bisa obj Oh ini disini propertinya sudah Ini tinggal corner Corner, right, apa, di sebelah kanan atas Lalu X di instance ya Sama-sama kita buat 100 Y di instance X itu Memang tidak di sebelah Di bawah, Y yang di atas 100 Selectable Itu maksudnya objek yang tidak bisa diselect nanti Selectable bisa diselect atau enggak Nanti kita bisa lihat perbedaannya Hidden Nah ini juga Nanti saya tunjukin Lalu my text Nah text ini Jadi fontnya Font size-nya 12 misalnya Warnanya Yellow Misalnya Yellow green Udah My name Berarti hanya tulis My name Saya compile dulu Oh ada yang salah disini Oh ya saya tutup aja dulu Oke saya tutup Nah sekarang kita sudah buat fungsi tulis Lalu bagaimana menggunakan fungsi ini Pertama kita buat dulu di bagian Apa ya On init Karena bagian on init sudah dipahami disini Saya hapus aja ini Lalu kita panggillah fungsi tulis Lalu tinggal isi namanya tulis Oke Kita compile Nah dia sudah membuat pesan kita disana Padahal yang kita panggil adalah tulis oke Oke ini adalah nama Nama Objeknya kita buat Kita coba ya Klik dua kali Double properties Nah disini name oke Ini tekstnya Pesan kita tadi Walaupun kita gak akan fokus dulu Ke membuat fungsi Nah mungkin saja itu membingungkan Tapi sebenarnya Prinsipnya sama aja Kita buat disini semerangkaian perintah Lalu kita bisa panggil itu nanti Sama seperti membuat objek create Oke Tapi ini masih sederhana sekali ya Tulis oke Maka hanya itu pesannya Nah bagaimana untuk membuat lebih maksimal lagi Maka kita tambah Parameternya String itu name Itu objek name ya Kemudian Koma String Text Nah Maka Text Variable text ini kita masukkan ke Sini Kita ganti ini pesan kita yang Yang default menjadi bisa Mudah diubah Yaitu Dengan text disini Jadi Nah tentu saja kalau kita compile begini dia error Kalau kita klik dua Dua kali Disini kan dibilang Urung parameter Count Parameternya kurang gitu Berarti apa yang kita lakukan Setelah oke Koma Nah Lalu ada petunjuknya disitu Kasih text gitu Oh textnya apa Oh iya Textnya adalah Account Name Atau Account server Nah gitu Oh iya disini Saya lupa lah Untuk install Meta trader yang Tanpa nama broker Karena saya gak ada hubungan dengan broker Apapun yang ada disini Tulis oke Lalu pesannya Pesan disini Supaya lebih oke lagi Posisinya kita bisa atur nih X nya sama Y nya Berarti kita buat disini Integer Eh sorry Oh iya integer Integer X Expose Atau My X lah My Y Jadi X nya Ini X distance Ini kita buat disini My X Kita ganti Ini juga My Y Maka ketika kita panggil ini Kita tentukan Ini dimana Posisi X nya 100 Posisi Y nya Oh ini 200 300 Posisi Y nya 100 Combine Nah Nah sehingga fungsi tulis ini Bisa lagi kita Panggil lagi Kita copy saja Di atas Lalu kita panggil lagi dia Tapi namanya harus beda Karena nama objek itu Gak boleh sama Isinya tetap sama Gak apa-apa Posisinya 300 Nah tentu saja X nya Jangan 300 Kalau misalnya Ini kita compile Itu sudah double Itu sebenarnya Ada dua disini Nah kita coba Lihat di objek list Di objek list Nah ini sudah ada Oke Ada oke dua Tetapi Kita hanya lihat satu Karena posisinya persis sama Maka gimana caranya Supaya posisinya berbeda Y nya kita tambah Dari 100 jadi 120 Supaya dia di bawah Nah dia ada jadi dua Misalnya ini pesan K2 Nah jadi pesan kedua Nah mungkin menarik lagi Kalau kita buat Warnanya bisa disetting juga Nah ini misalnya Nah ini misalnya Berarti ini kita buat Color Warna Color My Color Jenis data color Nama variable my color Kita pindahkan ke sini Supaya jangan Fix dia warnanya Tapi sesuai dengan Perubahan Oke boleh juga seperti ini deh Default nya kita isi Kalau nggak diisi color Berarti default nya ada Nah disini kita buat Sama dengan Color Yellow misalnya Kalau kita nggak set Warnanya maka Dia default yang dipakai Compile Lalu Kalau misalnya kita ubah disini Disini kita buat Color Red Sementara yang kedua Kita tidak ubah Maka yang diubah itu Ya dia mengikuti Tapi kalau nggak diubah Yaudah default nya aja Kilo Nah jadi artinya Kita sudah bisa Membuat text Mengubah Misalnya posisinya Dari Right Corner Right Menjadi Corner Left Left Upper Misalnya Sebelah Atas Nah Kok masih di tengah Ya itu sebenarnya Ini hanya posisi X nya Kalau disini 100 Kita buat Ya Atau Kalau misalnya Hanya 20 Maka Tergantung Jadi kita bisa Ubah-ubah posisinya Sini 110 Oke sampai disini Yang persis berhubungan dengan kode ini Mungkin ada pertanyaan Boleh silakan Jelas bang Ada yang nggak bisa Ada yang bingung Susah Kalau perlu Waktu Memahami Tapi ini ada Maksudnya Paham Cuma terlalu cepat Tapi ini direkam kok Jadi bisa nanti Dipaus Karena kalau saya lambat Yang lain Aduh Greget gitu Jadi Kalau direkam kan Bisa dipaus Nanti Lagi Ketik lagi Kalau di Di fungsi ini Sebenarnya Prinsipnya sama aja Seperti yang di awal Seperti yang sudah Kan yang tadi Ketika objek create Kan sudah dipahami Nah karena itu sudah dipahami Maka ya tinggal Saya press aja Objek set Daripada saya ketik Tanya bang Oke silakan Itu kan objek create Tulisan Kalau untuk Memunculkan Objek create Waktu Juga bisa ya Waktu 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 Itu kan text Oh text Iya Waktu Maksudnya Kita tinggal Buat aja Waktu Misalnya nih Di text ini Kita ubah Waktu Di text ini Kita kasih Time current Time current Time current Itu waktu Itu untuk menampilkan Waktu Lihat Disitu ditampilkan Waktu Tapi itu integer Itu Belum kita ubah Dari Time ke string Jadi kalau untuk Mengubah Time ke string Maka kita buat Perintah Time to string Time to string Masukkan Timenya Ini dia Lalu Koma Lalu Masukkan Time Date Time Second Sorry Oh iya Belum Tutup Kurung Nah Dia Menampilkan Itu Saya Enggak Mau Sampai Second Menit Aja Time Minit Apakah itu Maksudnya Menampilkan Waktu Ya Gimana Yang bertanya Tadi Jadi itu Pesan Disini Terserah Mau Diubah Apa Mau Diubah Dengan Notes Ini Bisa Juga Misalnya Ini Sini Teksnya Notes Itu Hanya Saya Buat Secara Manual Aja Tadi Teksnya Profit Saya Apa Bedanya Time to String Dengan Time to STR Time to STR Versi Lama To String Versi Baru To String Itu Bisa Compatible Dengan MQL5 Maka Paket Kalau Ada Yang Compatible Paket Itu Supaya Nanti Tinggal Copy Paste Ini Dari MQL4 MQL5 Udah Nggak Ada Masalah Tugasnya Adalah Karena Kemarin Kan Bikin Yang Begini Kan Ketika Bikin Begini Udah Nanya Ini Ngatur Font Gimana Supaya Besar Supaya Ada Warna Ini Kan Menarik Tinggal Dipelajari Aja Rekamannya Kalau Masih Biong Yang Tadi Lalu Tugasnya Adalah Membuat Informasi Yang Menarik Di C Gitu Jadi Jangan Jangan Hanya Info Account Info Yang Lain Misalnya Harga Open Cara Mendapatkan Harga Open Open Lalu Candle Berapa Harga Harga Sekarang Harga Bit Harga As Karena Itu Akan Berubah Kita Enggak Statik Informasinya Tampil Udah Diam Maka Buatlah Dia Di Ontik Silahkan Oke Bang Makasih Berarti Bisa Kita Tampilkan Juga Nilai Fibonacci Gitu Bang Sebagainya Semua Bisa Ditampilkan Oke Bang Kita Masuk Di Sini Notes Ancly Identifier Kenapa Ancly Identifier Oh Ya Oh Ya Ini Sekali Jadi Nama Variable Di Tiap Fungsi Itu Hanya Terikat Di Dalam Fungsi Itu Hanya Dikenal Di Dalam Fungsi Itu Aja Misalnya Disini Ada Nama Fungsi Notes Nama Fungsi Nama Variable Notes Sedangkan Dia Ada Di Dalam Fungsi On Ini Jadi Ini Namanya Local Variable Hanya Di Lokal Ini Saja Dia Dikenal Kalau Kita Panggil Di Fungsi Lain Dia Enggak Dikenal Itu Apa Itu Enggak Dikenal Makanya Tadi Ketika Awal Saya Buat Origin Name Padahal Di Atas Sudah Ada Origin Name Ini Tidak Ada Masalah Karena Setiap Fungsi Nama Variable Ya Udah Di Dalam Fungsi Itu Aja Bagaimana Supaya Dikenal Di Semua Maka Kita Buat Dia Di Luar Misalnya Ini Saya Cut Lalu Buat Keluar Disini Compile Maka Tidak Masalah Lihat Timenya Sekarang Sudah Berubah Karena Saya Sudah Buat Di Ontick Maka Sada Perubahan Harga Dia Dieksekusi Nanti Ada Juga Namanya On Timer Ini Tergantung Kita Buat Timernya Per Milidetik Setiap Milidetik Dia Harus Eksekusi Atau Setiap Jam Harus Eksekusi Dala Sebagainya Nah Dia Tidak Langsung Kelihatan Karena Dia Harus Tunggu Ontick Baru Dieksekusi Oke Ada Lagi Pertanyaan Oke Berarti Jelas Semua Jelas Semua Jelas Bang Oke Jelas Ya Saya Pikir Itu Untuk Materinya Lalu Saya Baca Yang Pertanyaan Yang Lain Ada Pertanyaan Di Kelas Kenapa Nilai Equity Spread Tidak Berubah Di On Init Oh Iya Sudah Terjawab Ya Karena Di On Itu Hanya Sekali Saja Di Eksekusi Equity Berubah Ubah Tapi Kan Perintah Tadi Sudah Dieksekusi Sekali Saja Bagaimana Cara Merapikan Tulisan Di Comment Bagaimana Cara Membaca Error Di MKL Membaca Error Tinggal Di Kiri Bawah Ada Error Lalu Terima kasih Sudah Berikan Kesempatan Kanjut Oke Izin Saya Masih Ikut Jumpa Oke Izin Bertanya Apakah Angka Nol Ada Dua Oke Udah Tadi Terjawab Apa Bisa Juga Menggunakan Object Move Ya Bisa Juga Tapi Object Move Untuk Sama Object Modified Object Set Integer Belum Dengar Apa-apa Yang lain Sudah Bertanya Ini Kelas Saya Ada Kelas TK Pak Saya Berapa Masuk Ini Kelas TK Oke Sudah Demikian Tugasnya Adalah Membuat Informasi Menarik Informasi Menarik Terserah Apa Bisa Di Atau Mungkin Informasi Apa Yang Mau Ditanyakan Ada Menanyakan Mau Menampilkan Informasi Ini Ada Selender Yang Sudah Ada Equity Balas Dan Sebagainya Dengan Informasi Bank Fibonacci Fibonacci Itu hanya Presentasi Fibonacci Hanya Presentasi Tidak perlu Digambar Ini Presentasi Dari Harga Mana Ke Harga Mana Berapa Pips Maka 161 Di Berapa Itu Tergantung Dari Misalnya Dari 0 Sampai 100 Itu 100 Pip Maka 161 Itu 161 Pip Tinggal Tambahkan Kehargan Jadi Dari Mana Kemana Itu Nanti Saya Rasa Untuk Membaca Itu Nanti Harus Di SD Situ Membaca Itu Oke Bang Oke Silahkan Apa Objek Bisa Diletakkan Di Atas Candle Berdasarkan Satu Kondisi Misalkan Ketika Ada Pindbar Oh Bisa Tapi Bukan Objek Label Tetapi Objek Text Lihat Aja Jenis Objek Maka Itu Nanti Kalau Objek Label Itu Pixel Yang Kita Atur Tadi Kita Sudah Contohkan Ada Pixel Pixel X Berapa Y Berapa Pixel Dia Menetap Di Situ Sedangkan Kalau Objek Text Dia Adalah Harga Time Dan Price Itu Juga Bisa Jadi Setelah Kita Belajar Mengenai Objek Create Label Ini Maka Selanjutnya Buatlah Yang Lain Nah Itu Adalah Extra Itu Adalah Maju Selangkah Kalau Buat Itu Tanya Pak Silahkan Kalau yang Untuk Buat Anak Panah Kebawah Anak Panah Keatas Seperti Yang Indikator 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 Yang Dijual Orang Orang Itu Pake Objek Apa Itu Arrow Code Arrow Ada Ada Disini Ini Ini Ada Contoh Code Jadi Kalian Kalau Misalnya Merasa Pelajaran Lebih Lambat Bisa Disini Untuk Lebih Cepat Ini Arrow Jadi Tinggal Arrow Code Nanti Ada Juga Ini Wingdings Ini Kode-kodenya Jadi Nama Fontnya Adalah Wingdings Lalu Textnya Adalah 65 Misalnya 163 Maka Kelihatan Gini Karena Ya Begitulah Siap Siap Nanti Lihat Contohnya Disitu Oke Yang Lain Ada Tanya Kalau Gambar Foto Bisa Harusnya Bisa Yang Baru Tapi Saya Enggak Pernah Bikin Ini Kayaknya Di Bitmap Atau Apa Saya Belum Bikin Tapi Itu Bisa Pak Kalau Misalkan Untuk Garis Semisal Garis Support Resisten Atau Misalkan Kita Mau Cari Di Area Drop Base Drop Kayak Gitu Dipakai Garis Gimana Ya Itu Nanti Itu Kalau Sudah Mengerti Yang Ini Dulu Tapi Sebenarnya Prinsipnya Sama Aja Kalau Garis Biasanya Trendline Bukan Hanya Garis Horizontal Jadi Sama 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 Sampai Kemarin Kita Belajar Sudik Kasus Jadi Prinsipnya Tentukan Posisinya Ini Time Satu Dimana Time Dua Dimana Price Satu Dimana Price Dua Dimana Oke Kalau Di Hari Biasa Ini Waktu Kita Tidak Banyak Kalau Di Hari Minggu Mungkin Bisa Lebih Banyak Jadi Sampai Disini Dulu Pelajaran Kita Rekaman Akan Segera Saya Upload Oke Nanti Kalau Ada Pertanyaan Pertanyaan Boleh Ya Terima Kasih Untuk Moderator Ada Moderator Kita Yang Bisa Yang Mau Sukarela Untuk Jadi Moderator Jadi Dia Bisa Kumpulin Pertanyaan Nanti Jadi Pertanyaan Itu Bisa Disummary Sehingga Ketika Materi Di Kelas Itu Sudah Selesai Nanti Saya Langsung Baca Kepat Yang Sudah Ada Sebelum Yang Terjawab SD Sudah Menunggu Sudah Lewat Waktunya Maka Sekarang Mulai Ke SD Saya Upload Dulu Ini Videonya Jadi Yang TK Boleh Keluar Ya Tugasnya Diselesaikan Lalu Dipost Kalau Bisa Dipost Juga Di Facebook Semakin Ini Supaya Semakin Tertantang Saya Lagi Belajar Ini Siapa Tahu Ada Orang Lain Yang Mau Belajar Siap Bang Oke Makasih Banyak Masuk Ke SD Ya Bang Makasih Bang Makasih 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 Oh iya Ini Sudah SD Ini Yang SD Coba Siap Oke Makasih Memang Begitulah Siap Ya Makasih Oh iya Mas Mas Sudah Ada Padahal Pertama Yang Minta Ini Ada Kelas Mas Ahmad Saya Save S Aja Ini Jadi Oh iya Saya Pause Stop Stop